Sebagai generasi penerus, pelajar diminta tidak takut menghadapi tantangan. Bagi SMK Negeri Satu Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, rasa takut dapat dilawan dengan terus berkreasi dan berinovasi. Kepala SMK Negeri Satu Sampit, Lisma Yanni mengatakan, kreativitas dan inovasi siswa dapat dituangkan dalam berbagai bidang, sesuai minat dan bakatnya. Kita ingin anak-anak berani mengeluarkan kreativitasnya, inovasinya, baik itu bidang bakat, seni, olahraga, ataupun apapun yang kadang unek-unek mereka juga harus berani mengungkapkan. Jadi kami ingin membangun anak-anak ini tidak takut berkreasi, dan tidak takut memukulkan pendapat, tidak takut berinovasi. Karena anak-anak ini kan kita ajak, lomba atau apapun kadang takut duluan. Nah, kita ingin itu anak-anak berani. Makanya kita kemarin food-nya ini, kita tidak melombakan, cuma anak-anak diberi kebebasan untuk tampil selama tiga hari. Sebagai sarana pendidikan yang siap mencetak generasi muda kreatif, inovatif, dan berkualitas, SMK Negeri 1 Sampit menargetkan sekolahnya menjadi SMK Pusat Unggulan di tahun 2024. Salah satu upaya yang sedang diperjuangkan dalam mewujudkan hal itu adalah menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.